Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu masih bersama saya Wahyu Priyanka Nata Permana yang pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi-materi berkenaan dengan mata kuliah hukum acara pidana nah untuk yang pertama kali saya akan menjelaskan tentang istilah dan pengertian hukum acara pidana adapun tujuan pembelajaran kita ya perkenaan materi ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan istilah-istilah hukum acara pidana kemudian mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum acara pidana nah ketika kita berbicara hukum acara pidana di Indonesia ya basic atau dasar hukumnya adalah lahirnya undang-undang nomor 8 tahun 1981 yang kemudian kita kenal dengan istilah kitab undang-undang hukum acara pidana sebagaimana ditegaskan di dalam undang-undang itu sendiri dalam ketentuan pasal 285 kuhab yang menamai dirinya atau menamai undang-undang itu sendiri dengan sebutan resmi kitab undang-undang hukum acara pidana ya maka di Indonesia dikenallah istilah hukum acara pidana kemudian bagaimana istilah istilah hukum acara pidana itu di negara-negara lain nah di negara lain setidaknya di negara Belanda menyebut istilah hukum acara pidana sebagai wet book fund straf for the ring ya kemudian di Inggris hukum acara pidana disebut sebagai criminal procedure law kemudian Perancis code the instruction criminal kemudian Amerika Serikat menyebutnya sebagai criminal procedure rules sebelum kita beranjak lebih jauh tentang hukum acara pidana itu sendiri maka perlu kita flashback kembali ke materi materialnya ya sebelum mengambil mata kuliah hukum acara pidana tentunya sudah diambil mata kuliah yang sebelumnya yakni hukum pidana ya atau yang dikenal dengan hukum pidana material ya memang kalau kita berbicara ruang lingkup hukum pidana dalam arti luas maka hukum pidana dibagi menjadi dua ya ada hukum pidana material ada hukum pidana formil ya eh yang kemudian dikenal sebagai hukum acara pidana bagaimana dengan kuhab ya kuhab tidak memberikan pengertian secara resmi mengenai apa itu hukum acara pidana ya dia tidak memberikan definisi secara resmi apa itu pengertian dari hukum acara pidana karena kuhab hanya memberikan pengertian tentang bagian-bagian tertentu dari hukum acara pidana itu sendiri dimulai dari apa itu penyelidikan apa itu penyidikan apa itu upaya paksa seperti penangkapan penahanan penggeledahan penyitaan penuntutan dan lain sebagainya ya sampai ke pemeriksaan di pengadilan sampai dengan upaya hukum serta pelaksanaan putusan pengadilan karena kuhab tidak memberikan pengertian dari hukum acara pidana itu sendiri maka nanti akan kita lihat bagaimana pengertian hukum acara pidana secara terminologi bangsa dan menurut pandangan atau pendapat para ahli hukum acara pidana nah sekarang kita lihat secara terminologi bahasa hukum acara pidana kalau kita lihat di kamus hukum ya er subekti di sana disebutkan hukum acara pidana itu sebagai suatu keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan dalam hal terjadinya suatu pelanggaran ya atau bagaimana suatu pelanggaran atau bagaimana negara harus menjalankan hak pidana atau hak menghukumnya dalam hal terjadinya suatu pelanggaran ya jadi secara singkat kita bisa ambil kesimpulan dari pengertian secara terminologi ini hukum acara pidana itu sebenarnya ketentuan yang yang mengatur bagaimana cara menegakkan ya hukum pidana ketika terlalu terjadi suatu pelanggaran nah kemudian bagaimana menurut pandangan para ahli yang pertama kita lihat disini di dalam bukunya prof muliatno hukum acara pidana terbitan FAUGM nah disana beliau memberikan pengertian hukum acara pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara ya yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa ancaman pidana yang merupakan suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan dan dipersangkakan bahwa orang tersebut telah melakukan delik tertentu ya jadi kalau kita ambil kita simpulkan dari pendapat prof muliatno ini secara singkatnya hukum acara pidana itu hukum yang mengatur tentang tata cara melaksanakan atau mempertahankan hukum pidana material ya sehingga disini terlihat bagaimana hubungan antara hukum pidana material dengan hukum acara pidana selanjutnya kita lihat pendapatnya van bemelen salah satu ahli ya yang ada di negeri Belanda beliau menyebutkan ilmu hukum acara pidana itu merupakan peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya pelanggaran undang-undang pidana ya jadi ini mirip-mirip sebetulnya ya aturan yang diciptakan negara karena adanya pelanggaran undang-undang pidana nah kemudian dijabarkan lagi yaitu negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran ya maka disana muncullah kepolisian ya yang melakukan penyelidikan dan penyidikan yang kedua sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan tersebut yang ketiga mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat perbuatan itu dan kalau perlu menahannya dan yang keempat mengumpulkan bahan-bahan bukti yang diperoleh pada penyidikan guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut nah ini kita berbicara tentang teknis pemeriksaan di pengadilan ya kemudian hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib nah ini berkenaan dengan hakim dalam membuat putusan nantinya ya apakah terbukti atau tidak ya atas dawaan atau persangkaan kepada terdakwa yang keenam upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut dan yang ketujuh upaya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib ya memang kalau kita lihat disini van bebelen dia menguraikan lebih detail lagi berkenaan dengan hukum acara pidana nah kemudian selanjutnya kita lihat disini pendapatnya Pompe dan Simons Pompe disini menyebutkan hukum acara pidana adalah sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma jadi hukum pidana material itu dia bisa ditegakkan kemudian Simon disini menyebutkan hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana menegara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk mempidana dan menjatuhkan pidana ya ini mirip-mirip nah kemudian ada ahli lagi van hatum dia memberikan definisi hukum acara pidana itu sebagai hukum pidana formil yakni peraturan yang mengatur bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata ya ini mirip-mirip ini dengan pendapatnya Satoksit Kertanegara bahwa hukum acara pidana sebagai hukum pidana dalam arti konkreto jadi hukum pidana dalam arti konkreto yaitu mengandung makna bahwa hukum acara pidana itu itu peraturan mengenai bagaimana hukum pidana ya hukum pidana in abstrak itu dibawa ke dalam suatu in konkreto ya ya misalnya ada orang misalnya tidak hukum pidana itu ada ketentuan yang mengatur tentang orang yang merampas nyawa orang lain dijatuhkan ancaman pidana ya misalnya 15 tahun maka hukum acara pidana lah yang kemudian menegakkan ya kalau memang ada orang yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan merampasnya orang lain tersebut dia harus dijatuhkan pidana selanjutnya ada Profesor Bambang Purnomo memberikan pengertian hukum acara pidana ini dalam beberapa perspektif ya dalam arti sempit itu merupakan peraturan hukum tentang penyelidikan penyidikan penuntutan pemeriksaan sidang sampai putusan serta eksekusi putusan hakim ya ini pengertian dalam arti sempit kalau dalam arti luas beliau memberikan pengertian hukum acara pidana termasuk peraturan hukum tentang susunan peradilan pewenang pengadilan serta peraturan kehakiman lainnya ya sekedar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana nah ini memang kalau kita lihat dari definisinya lebih luas lagi ya kemudian yang ketiga Prof Bambang Purnomo memberikan definisi dalam arti yang semakin diperluas ya hukum acara pidana mengatur tentang alternatif jenis pidana ukuran memperingan atau memperberat pidana dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pemberian pidana nah ini memang kalau kita lihat Prof Bambang Purnomo memberikan tiga tingkatan berkenaan dengan pengertian hukum acara pidana ya dari berbagai pandangan atau pendapat dari ahli tersebut maka bisa kita simpulkan bahwasannya hukum acara pidana merupakan keseluruhan aturan hukum yang berlaku sebagai dasar penyelenggaraan peradilan pidana baik yang mengatur tentang kewenangan institusi kelembagaannya maupun prosedur penyelesaian perkaranya dalam rangka menegakkan hukum pidana material ya yang meliputi laporan dan pengaduan penyelidikan penyelidikan penuntutan dan penuntutan pemeriksaan sidang di pengadilan putusan upaya hukum dan sampai pada pelaksanaan putusan pidana jadi kita berikan kesimpulan atas berbagai pendapat ahli tadi tentang pengertian-pengertian dalam hukum acara pidana oleh karena itu ya polisi jaksa penuntut umum dan hakim tidak boleh semaunya dalam menjalankan hukum acara pidana ya tetapi hakim polisi jaksa penuntut umum ya harus melakukan melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan undang-undang ya yakni undang-undang tahun 1981 atau kuhab dan perundang-undangan di luar kuhab yang mengandung ketentuan hukum acara pidana ya karena kita ketahui dengan diundangkannya undang-undang lapan tahun 1981 dalam rangka juga melindungi hak asasi manusia ya sehingga harus dihindarkan perbuatan-perbuatan yang melanggar hak asasi manusia ya nah selanjutnya kalau kita lihat di dalam kuhab undang-undang lapan tahun 1981 tentang hukum acara pidana di dalam kuhab itu terdapat 22 bab ya dan 286 pasal yang kalau kita lihat di sana berisikan tentang bab satu ketentuan umum di sana berisikan tentang definisi-definisi apa itu penyelidikan apa itu penyelidik kemudian penyidikan penyidik apa itu jaksa apa itu penuntut umum hakim putusan dan seterusnya ya membicarakan tentang istilah-istilah yang ada di dalam kuhab kemudian yang kedua bab ruang lingkup berlakunya undang-undang kemudian bab tiga tentang dasar peradilan kemudian bab empat berbicara tentang penyidikan dan penuntutan umum di sana akan dibicarakan siapa itu penyidik kewenangannya apa begitu juga dengan penuntut umum kemudian bab empat berbicara tentang upaya paksa ya di sana ada penangkapan penahanan penggeledahan badan masukkan rumah penyitaan dan pemeriksaan surat ya di dalam bab empat ini di dalam bab lima ini mengatur tentang bagaimana prosedur prosedur yang diatur oleh kuhab dalam melakukan upaya paksa tadi sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia kemudian bab enam ya berbicara tentang tersangka dan terdakwa di sana diatur hak-hak tersangka dan terdakwa ya keadaan-keadaan bagaimana yang menimbulkan kewajiban bagi pejabat untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa dan diatur oleh bab tujuh terlebih lagi sekarang sudah ada undang-undang tentang bantuan hukum juga kemudian bab delapan berbicara tentang berita acara kemudian bab sembilan berbicara ada tentang sumpah atau janji kemudian bab sepuluh tentang kewenang pengadilan untuk eh mengadili nah ini nanti berbicara tentang lokus eh delikti juga ya kewenangan mana nih pengadilan yang akan memeriksa dan mengadili terdakwa kemudian eh bab 11 tentang pengadilan eh koneksitas ya kemudian bab 12 belas tentang ganti rugi dan rehabilitasi di sana diatur tentang bagaimana ganti rugi dan rehabilitasi terhadap misalnya ada salah tangkap salah penahanan salah mengadili atau keliru tentang orangnya kemudian bab 8 berbicara tentang penggabungan perkara ganti kerugian ya foging jadi tuntutan secara keperdataan bisa digabungkan dengan perkara pokok bidana ya bisa digabung kemudian bab 14 berbicara berbicara tentang penyidikan bab 15 tentang penuntutan kemudian bab 16 berbicara tentang pemeriksaan sidang pengadilan nah ini tata cara ya pemeriksaan dengan prosedur pemeriksaan dengan acara biasa acara singkat maupun acara cepat di sana diatur kemudian bab tentang upaya hukum biasa ya upaya hukum biasa seperti banding kasasi ya kemudian upaya hukum luar biasa kemudian bab eh 19 tentang pelaksanaan putusan pengadilan bab 20 tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan Hakim kemudian bab 21 dan 22 berbicara tentang ketentuan peralihan dan ketentuan penutup nah hal-hal yang saya sampaikan tadi ini akan menjadi materi perkuliahan hukum acara pidana kita dan akan saya bahas kita bahas bersama dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang nah untuk kesempatan hari ini maka kita cukupkan ya sebelum saya tutup ada ada gium nih ya ada kata-kata bijak menyebutkan quit sine leges moribus ya apalah arti suatu hukum jika tidak didukung oleh perilaku yang baik dari masyarakatnya karena itu perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat kepada hukum ya dengan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu terima kasih Terima kasih.